Intro Oke bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum halo semuanya apa kabar Kembali lagi ya dalam vlog komilol Nah hari ini libur kerja Jadi ceritanya Kemarin habis beli shock breaker Belakang Buat Vino ini Jadi sedikit cerita 2 minggu kemarin Saya sudah beli shock breaker Merk Kayaba juga Dan sudah dipasang dan dicoba selama 1 minggu Ternyata shock breaker itu Keras banget jadi lebih keras Dari shock breaker bawaan aslinya ini Nah oh iya ini kenapa Diganti ini sudah bocor parah ya Jadi oli shock backernya itu udah Olinya udah apa namanya Deleber-deleber ya Jadi saya putuskan untuk ganti Nah kemarin beli Kayaba yang keras itu Namanya Kayaba Premium Itu harganya sekitar 130 ribuan Tapi sekarang udah saya jual lagi Udah laku Nah sekarang saya beli yang diatasnya kemarin Merknya itu Kayaba Zeto Untuk Kayaba Zeto ini Harganya kemarin 250 ribuan Itu aja lagi ada diskon di Shopee Jadi untuk harga aslinya itu sekitar 300 ribu lebih Dan ini kemarin dapat di harga 250 ribuan Nah untuk paket pembeliannya tentunya kita dapat satu buah shock breaker Ini ada warna merah ada warna kuning biru sama hitam Terus satu lagi kalau gak salah itu abu-abu atau putih Tapi saya pilih yang warna merah Terus kita dapat stiker juga Kayaba Zeto Terus kita juga dapat dua buah bosing Ini buat shock breaker bagian atasnya ya Bosing shock bagian atas Ini dapat dua panjang sama Diameter luar sama Tapi yang beda itu di diameter dalamnya Jadi Honda sama Yamaha itu beda Kalau untuk Yamaha itu yang lebih kecil diameter tengahnya Oke nanti kita bongkar sendiri aja Gampang banget ganti shock breaker ini Kita hanya perlu bongkar bodi bagian sebelah kiri ini ya Oke kita bongkar aja langsung Oke jadi bodi sebelah kiri udah lepas Sekarang tinggal lepas aja dua baut shock packernya Satu disini yang satu agak mumpat di bagian dalam sini Langsung aja kita lepas Nah jadi udah lepas Untuk panjangnya ini Sama ya Untuk panjangnya sama Nah bosingnya ini tadi Buat bosing bagian tengah sini loh Tinggal kita pasang aja Bosingnya Keturau oke nah jadi shockbacker ini udah kepasang sangat mudah kurang lebih tampilannya seperti ini nanti Pak kalau dipasangin bodi pasti tampilannya lebih bagus lagi ya jadi kayak gini ini stiker biarin dulu aja buat nyoba ya siapa tahu keras saya jual lagi biar stikernya pasti ada oke langsung mengajak kita pasangin dulu dan kalian lihat ini hasil akhirnya Oke jadi sudah selesai proses penggantian shockbacker Vino ini begitu mudah plug and play tanpa ada yang harus diubah tapi perlu kalian perhatikan satu hal jika kalian ingin mengganti dengan shockbacker Kayaba Zeto ini terutama untuk motor metik ya jadi Kayaba Zeto ini kan bagian dudukannya ini yang bawah baut ini ya ini platnya agak sedikit tebal sedangkan bawaannya ini platnya tipis jadi untuk baut shockbacker bagian bawah ini sedikit kurang panjang memang sih dia dipaksa masuk pas dan kenceng juga tapi alangkah baiknya itu diganti dengan baut 12 yang agak panjangan dikit jadi bisa nyampe mentok sampai sini nyampe tembus ya jadi kalau ini cuma sampai tengah-tengahnya agak kurang meyakinkan kalau menurut saya sih tapi nanti pasti saya bakal ganti pakai baut 12 biasa pun bisa cuma masalahnya baut shockbacker ini itu ada apa apa namanya tengahnya itu ada bagian untuk nok jadi untuk bosingnya kalau pakai baut 12 biasa mungkin agak sedikit oplak nanti kita cari aja di toko-toko baut baut yang mirip-mirip dengan ini juga agak panjangan dikit untuk apa ya intinya sih untuk lebih aman aja buat memastikan lebih aman lebih yakin ditanya jadi seperti itu aja video kali ini terima kasih kalian telah menonton sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati